Halo conference, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Nah jadi 320 ribu meter kubik kemudian ditambah nih Dengan 2 hektometer kubik Sama dengan berapa deka meter kubik sih? Nah jadi conference perhatikan ya Untuk mengerjakan soal ini mudah banget nih Jadi conference lihat dulu pada hasil itu Diminta dalam satuan apa sih? Nah betul ya dalam satuan deka meter kubik nih Nah artinya disini 320 ribu yang satuannya meter kubik Dan 2 yang satuannya hektometer kubik Akan kita ubah dulu nih conference Satuannya menjadi deka meter kubik ya Caranya bagaimana kak? Caranya mudah ya conference Jadi conference ingat-ingat dulu nih Tangga satuan volume yang satu ini ya Dimana setiap turun 1 kali itu dikali dengan 1000 Dan kalau naik 1 kali itu dibagi dengan 1000 ya Sekarang conference perhatikan Disini dari meter kubik ke deka meter kubik itu naik berapa kali conference? Betul banget naik 1 kali ya Artinya dibagi dengan 1000 nih Nah berarti disini karena 320 ribu meter kubik Akan kita ubah satuannya menjadi deka meter kubik conference Maka 320 ribu akan kita bagi dengan 1000 ya Hasilnya berapa conference? Betul banget hasilnya adalah 320 ya Satuannya deka meter kubik nih Nah mudah kan conference? Sekarang kita lanjut nih 2 hektometer kubik Akan kita ubah satuannya ya Menjadi deka meter kubik Berarti conference kita lihat nih Dari hektometer kubik ke deka meter kubik Itu turun berapa kali nih? Dalam tangga satuan volume Betul banget conference Turun 1 kali Artinya dikali dengan 1000 Betul Jadi kita tuliskan 2 dikali dengan 1000 ya Hasilnya berapa nih? Betul banget Hasilnya adalah 2000 ya conference Satuannya adalah deka meter kubik Jadi disini kita tuliskan yuk 320 deka meter kubik Ditambah dengan 2000 deka meter kubik ya Sekarang kita jumlahkan sama-sama nih 320 ditambah dengan 2000 0 ditambah dengan 0 adalah 0 0 ditambah dengan 2 adalah 2 conference Betul banget ya Kemudian 0 ditambah dengan 3 adalah 3 Dan 2 tetap kita tulis 2 ya Jadi hasilnya adalah 2320 dan satuannya deka meter kubik ya Jadi titik-titiknya bisa kita isi nih Dengan 2320 betul Nah berarti sudah selesai ya conference Pembahasan soal kita kali ini Tetap semangat belajar ya conference Sampai jumpa di video berikutnya